Hai guys ramai disini jumpa lagi di HP miring channel di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian semua bahwa di shopee ada sebuah fitur baru yang mungkin menarik buat kalian semua dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari HP miring channel dan jangan lupa untuk share videonya agar bermanfaat buat kita semua mungkin teman-teman semua udah familiar sekali dengan aplikasi shopee ini tentunya dengan menu yang ada di dalam aplikasi ini yaitu menu dompet digital untuk kalian tahu namanya adalah shopee pay jadi kemarin saya baru dapat notifikasi bahwa sekarang shopee pay sudah bisa transfer dana dari shopee pay ke bank jadi buat kalian yang penasaran langsung aja kita bahas untuk fitur baru ini jadi pada tanggal 1 Februari kemarin saya mendapatkan notifikasi dari shopee shopee bahwa shopee pay sekarang bisa transfer ke nomor kening atau ke bank begitu ya Oke jadi disini saya akan membahasnya mungkin kalian udah udah pada tahu ya kalau shopee pay sekarang udah bisa transfer ke bank itu tapi disini gue yang ingin mencoba mengulasnya sedikit ya yang saya tahu tentang fitur baru ini Oke yang kita bahas pertama kali adalah cara kirim saldonya ke bank gitu ya jadi jadi pertama-tama kita pilih menu yang ada di shopee pay tentunya buat teman-teman semua untuk menggunakan fitur lengkap dari shopee pay ini kalian harus mengupgrade shopee paynya itu ke premium dengan cara kalian verifikasi identitasnya dan mengisi data tiri untuk verifikasi akun shopee pay kalian bisa bisa tonton video sebelumnya atau kalian juga bisa klik link yang di deskripsi video kemudian setelah kita pilih menu kirim ke bank kemudian langkah kedua kita pilih transfer ke nomor kening baru ya nomor kening bank baru atau memilih nomor rekening tersimpan jadi ketika kalian mempunyai akun shopee pay ini tentunya pasti kalian sudah menambahkan rekening ya rekening utama kalian gitu jika kalian ingin mentransfer dana itu ke rekening lain kalian bisa menambahkan transfer ke nomor kening bank baru begitu ya kemudian langkah selanjutnya kalian bisa masukkan detail penerima dan pilih bank tujuan seperti nama lengkap nama bank dan nomor kening seperti itu kalian bisa lihat di video ini ya kemudian langkah yang selanjutnya itu langkah keempat pilih bank tujuan penerima jadi kalian bisa pilih dari bank ya di yang disediakan di aplikasi shopee ini yaitu di menu shopee pay kemudian langkah selanjutnya masukkan jumlah uang yang mau dikirim nanti gue akan praktekkan tapi disini gue bahas dulu ya jumlah jumlah uang kalian masukkan ya tentunya tidak melebihi batas dari saldo kalian dong kalau lebih batas nggak bisa gitu kemudian kita langkah selanjutnya itu langkah keenam kirim uang ke bank yang sudah berhasil dilakukan nanti kalau udah bisa berhasil begitu di transfer ke bank gitu aja akan mendapatkan rincian transfernya seperti gambar berikut ini itu oke jadi gimana untuk langkah-langkahnya mungkin cukup simpel banget ya bagi saya sih ini cukup simpel banget sih enggak sulit banget cukup mudah Oke selanjutnya kita bahas tentang fitur baru ini yaitu fitur shopee pay sekarang bisa transfer ke bank gitu ya jadi untuk fitur yang pertama tentang fitur yang pertama ini catatan-catatan mungkin ya jadi yang pertama itu biaya admin yang dikenakan untuk transfer ke bank bank Wah ternyata ada biaya adminnya juga coy jadi untuk biaya adminnya disini tuh untuk bank BCA BRI dan Mandiri BNI ya ini merupakan bank negara ya bank himbara ini jika kalian transfer nominalnya di bawah Rp50.000 kalian dikenakan biaya admin sebesar 3000 per transfer itu tapi jika kalian transfernya itu lebih dari Rp50.000 maka biaya transfernya itu gratis ya teman-teman kemudian yang selanjutnya itu untuk si bank untuk si bank itu semua nominal itu gratis ya ini catatan penting ya kalian harus garis terus bawah ini kemudian untuk bank lainnya seperti bank syariah mungkin ya Bang BSI gitu kemarin saya udah coba juga ada potongan Rp3.000 karena dari kebijakannya kayak gitu semua nominal ya ini ya semua nominal potongan atau biaya adminnya itu Rp3.000 per transfer gitu teman-teman kemudian untuk catatan jumlah minimal untuk melakukan transfer ke bank adalah Rp5.000 gitu ya teman-teman jadi kalian bisa kita transfer ke antar bank itu minimal Rp5.000 ya Oke jadi gimana teman-teman menurut kalian cukup membantu apa enggak tadi jika kalian rekeningnya itu bank himbara mungkin sangat membantu sekali ya tapi kenapa kalau kita isi saldo shopeepay itu ada potongan Rp500 gitu ya sedangkan ini transfer ke bank yang transfer ke bank itu ada kecikian nominalnya itu lebih dari Rp50.000 itu gratis gitu ya sedangkan kalau kita top-up saldo shopeepay itu lebih dari Rp50.000 tetap aja kita bayar biaya adminnya Rp500 iya nggak seberapa sih tapi ya emang kita harapannya sih gratis semua dasar ya Oke lanjut ke tentang fitur yang kedua untuk BCA BRI Mandiri dan BNI ini bank himbara ya impunan bank negara saldo akan diterima maksimal 1x24 jam menyesuaikan jam operasional bank biasanya kalau Bang himbara itu 1x5 hari kerja gitu ya kemudian untuk Oh ternyata ini enggak sesuai dengan jam kantor ya teman-teman ini beda banget ini nih kalian bisa host videonya untuk melihat ini jadi untuk bank BCA bank BRI Bank Mandiri bank BNI bank Sibang itu Senin sampai dengan Minggu untuk jamnya ini masing-masing beda untuk bank BCA itu jam operasional jam 3 pagi dini hari sampai dengan jam 12 malam kemudian untuk bank BRI ini Senin sampai Minggu dari jam 5.00 jam 5 pagi sampai jam 10 malam kemudian untuk bank mandiri ini jam operasional Senin sampai Minggu juga untuk jam operasionalnya itu jam 3 pagi sampai dengan jam 12 malam kemudian untuk bank BNI itu hari operasional Senin sampai Minggu juga untuk jam operasionalnya jam 3 pagi sampai dengan jam 10 malam jadi ini beda-beda teman-teman kemudian untuk si bang itu Senin sampai Minggu sepanjang hari itu itu non-stop ya pekerjaannya ya gila kemudian untuk bank lainnya itu jam hari operasional itu Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang jadi ada catatan juga disini jika transfer dilakukan di luar jam operasional transfer akan diproses di jam operasional berikutnya tapi sebagai pengalaman ya teman-teman jadi gue kemarin itu kalau transfer di Bang Himbara itu memang bener 1x24 jam yang Bang Himbara itu maksudnya Bang ya kayak Bang Simpunan Negara ya itu 1x24 jam itu realistis nyata juga tapi ada juga yang lebih dari itu juga sih tergantung dengan jam operasional juga dan tergantung juga dengan eh apa namanya kepadatan hal apa namanya aluntas transaksinya gitu ya tapi kebanyakan sih 1x24 jam itu dari proses bit kalau saya itu ke biasanya dua jam kadang juga setengah jam udah masuk di tweet-tweet kemudian itu kalau transfer shopee pay kan ini fitur baru nih otomatis juga sama dong dengan tak saldo ataupun juga tarik ke tarik saldo ke rekening bank itu mungkin sama juga untuk jam operasionalnya kecepatan pengirimannya itu sama gitu ya gue jadi eh sebagai contoh aja nih dan pengalaman gue kemarin gue tarik saldo saldo shopee pay itu tariknya ke bank BSI teman-teman jadi itu satu seminggu baru sampai gitu ya jadi gue saranin buat teman-teman semua untuk pakai bank himbar aja karena 1x24 jam yaitu maksimalnya enak karena udah cobain dan buktiin sendiri gitu ya gue pakai bank BSI gue transfer atau atau tarik saldo ke bank BSI itu sampai dengan minggu cuy minggu lebih lagi kayaknya baru gue dapet notifikasi itu gila enggak tuh padahal gitu padahal kita eh segera butuh uangnya gitu ya tapi alhamdulillah Oke jadi gitu teman-teman jadi saya saranin buat teman-teman semua untuk pakai bank himbar aja biar untuk tarik tonenya itu atau tersekerja macam transaksi transfer itu ada dilakukan dengan cepat gitu ya 1x24 jam kalau kalian pakai bank lain kayak Bang Bang swasta atau misalnya Bang Bukopin Bang BSI Bang BBD atau Bang daerah itu itu sangat-sangat lama sekali teman-teman dasar pengalaman saya Bang BSI satu minggu ya catat itu teman-teman oke dan di fitur yang kedua nya ada catatan juga jika transfer dilakukan dua jam operasional Oh tadi gue udah baca ini kemudian lanjut dibawahnya ini waktu penerimaan saldo akan tergantung dari hari jam operasional dari bank yang anda pilih Oke jadi gue saran tadi untuk pilih bank himbar Oke disini saldo kue Rp21.000 dan gue pingin kirim ke bank ya kirim ke bank ini nyung wah gila ini gitu fiturnya baru ini Oke jadi setelah kita pilih menu transfer ke bank kemudian akan ditampilkan menu seperti ini teman-teman jadi jika kita ingin transfer ke nomor rekening baru kalian pilih klik ini gambar rumah ini nah setelah itu kalian disuruh masukin nama langkah nama bank nomor rekening kalian bisa ikuti langkah-langkahnya ya tapi disini gue enggak akan menggunakan ini gue coba untuk pakai BSI aja gitu ya ya gue coba disini transfer BSI kemudian gue masukin nominalnya ini kita kirim Rp20.000 aja gitu eh nggak bisa cuy kita tadi kan udah potongan gue kirim 15 aja gitu ya Rp15.000 gitu ya Nah jadi akan muncul ini biaya adminnya itu 3000 ya teman-teman ya adminnya itu 3000 gitu ya coba untuk Rp50.000 tuh gimana Oh saldonya nggak bisa ya maaf banget jadi sesuai dengan ketentuan kebijakan yang sudah kita bahas di awal tadi ya teman-teman with gue coba untuk transfer Rp15.000 ke BSI yaitu biaya adminnya 3000 itu ya udah ada catatan juga disini dana akan ditambah rekening bankmu dalam 1-7 hari kerja teman-teman ini bener-bener kan BSI kan tidak masuk dalam bank Himbara ya ini bank lainnya tadi masuk kategorinya lubang lain memang gitu enggak satu kali 24 jam tapi ya ini satu sampai tujuh hari kerja gitu ya jadi ini gila banget sih kemarin gue pengalaman gitu satu kali tujuh hari kerja gimana 1-7 hari kerja ini lama banget teman dan kemarin gue udah semingguan ya seminggu baru kirim dari BSI nya gitu gila sih Hai jadi gue saranin buat teman-teman semua untuk pakai bank Himbar aja kayak BRI Mandiri BNI seperti itu ya teman-teman tuh Oke jadi buat teman-teman semua begitulah cara atau eh fitur baru yang ada di shopee tentunya di dalam menu shopee ini Oke mungkin segitu aja ya mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua yang masih bingung gitu bisa komen di kolom deskripsi nanti saya akan balas ya atau kalian juga bisa DM di Instagramnya at HP miring channel Oke segitu aja dulu untuk sharingnya di pertemuan kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan sebelum video ini diakhiri seperti biasa dong klik dulu tombol subscribe nya aktifkan dulu loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari HP miring shopping dah begitu teman-teman Oke jangan lupa share videonya video ini agar bermanfaat buat kita semua saya Rahmat di the next video api miring shopping